Intro Selamat malam menirsa, kita berjumpa lagi di WIB Waktu Indonesia Berjalan Baik, seperti biasa malam hari ini kita berkumpul bersama keluarga Dan siap untuk mendengarkan banyak sekali hal-hal yang positif Dan juga petua-petua yang membawa wangi tersendiri untuk hidup kita Dan yang akan menyampaikannya, inilah dia, tak lain dan tak bukan motivator ulung kita Ca Lonton! Hei, 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 ngapain pedigiri depan doang balik lagi? Pak, bapak mau ngapain? Tidak lagi lagi sih? Bapak kayak mau ke toko, tokonya tutup Maju mundur Kok ada toko di depan? Soolah, bapak kenapa sih? Saya ini garu-garu Ragu-ragu Kalau ragu-ragu dengan jangan, kok ada pada bahaya Kok malah dia bengong sendirian? Masa terus Tuh Coba lihat Aha Bapak ada eddy? Saya dapat eddy Ide! 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 Maksudnya itu? Ide Saya dapat ide, bagaimana kalau kita bahas tentang bimbang? Oke, boleh berarti malam hari ini kita akan membahas tentang Bimbang! Bimbang! Bimbang itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak tetap hati Ragu-ragu Antara ya, tidak, boleh, enggak Apa itu? Yang gininya itu apa? Ya jadi enggak gini, enggak tetap hati Maju mundur nih Biasanya itu karena sering merasa khawatir orang bimbang itu Terlalu banyak pertimbangan Baik mempertimbangkan sesuatu itu sangat baik Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan Itu bisa berakibat tidak baik Bintang Libra biasanya itu Pak, bintang Libra Ada yang mengatakan orang yang punya Zodiac Libra Itu biasanya bukan Leo Tapi bener dong Bener Sabar dong Tapi jangan salah Kalau Anda melihat itu Karena orang yang berbintang Libra itu sudah tetap yakin bintangnya Libra Dia enggak pindah-pindah Kalau kontrakannya habis Pak Emang ada kontrakan urusan Zodiac? Ya kali di Zodiac dikontrak-kontrakin Pak Enggak bisa, itu kan cuma cancer Kan cancer juga Zodiac Pak Lah iya Ciri-ciri orang bimbang Itu kalau berpikir itu selalu lama Mikirnya lama? Iya, misalnya contohnya ini Mau ikut enggak? Ya mikirnya lama Maksudnya gini Kalau Wah nanti kalau ikut dia pasti lama Ini mikirnya selalu lama Padahal kan diajak itu belum tentu lama Maksudnya dia pikir lama tuh Dia mikir dulu Untuk ambil keputusan Supaya enggak Ikut atau tidak Ketitam enggak Bukan pikirnya Ah ntar lama Kasih contoh kasus Sebenarnya kan Cak Ke warung yuk Ini berpikir lama namanya Nah itu enggak jawab-jawab tuh berpikir lama Belum lama juga Paling 10 detik tadi Enggak sampai Masa 10 detik udah lama kan belum Jangan-jangan kalau ikut dia ke warung Lama Kan warungnya diketa bukan warung matura Beda ini Ya itulah yang ditakutkan orang bimbang Padahal ternyata Padahal enggak lama Tapi jadinya takutnya lama gitu ya Ada orang gila Eh kuliah yuk Diajak kuliahnya Ayo ikut aku kuliah Waduh Empat sengah tahun nih baru lulus Berangkat kuliah Bukan daftar kuliah Bahannya dulu saya waktu Bahayanya kalau orang bimbang ini Kalau ambil profesi jadi tukang ojek Nge-repot Kenapa? Ada mahasiswa nih Bang Anterin kuliah nih Tukang ojek nih Waduh Empat sengah tahun Ada apa yang berpikir seperti itu pak Ada Pak Nganterin kuliah Nggak sekalian membiayai pak Ya enggak lah itu kan Bukan orang tua aja Ini kadang-kadang aneh-aneh Boleh marah Boleh marah pak Boleh berasa Sabar Saya mulai naik Saya dari tadi dia mempelajari Ternyata emang nggak bisa dipelajari Nggak bisa Nggak bisa Duh ini konsep acaranya apa Pokoknya konsepnya kita ngumpulin orang Penyakit hipertensi Nggak tapi masih Coba dipelajari lagi Lebih jauh Masih ada satu ciri-ciri lagi pak Satu Biasanya orangnya Bisa cukup nggak pak Cukup pak Ampun Ampun Ya baik-baik Wait Ya anda orangnya bimbang atau nggak Kita buktikan lagi nih Makanya kita ajak TTS Langsung saja kita akan buktikan Siapa yang paling bimbang di TTS Tengka Tegi Soe Baik di tengah-tengah kita Sudah ada Ini baru ada tiga peserta ya Yang siap buat seru-seruan di TTS ya Tapi Very Glam Baik Buat pemirsa anda di rumah Kalau ingin mendapatkan 500 ribu rupiah Caranya gampang Gimana Ca Pada pertanyaan Twitter Buat anda pemirsa di rumah Ada jawabannya 12 kotak Huruf ke delapan G Pertanyaannya Perpindahan penduduk Dari satu pulau Ke pulau yang lain Gampang itu Ya Jadi kalau anda tahu jawabannya Tinggal di mention aja ke at WIB underscore net Jangan lupa pakai hashtag WIB underscore Bimbang Buat mereka yang menjawab paling cepat Dan juga paling cepat Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Nah seperti tadi kata Kang Ferry Juga soalnya mudah sekali Dan sama seperti TTS Yang akan kita siapkan juga soalnya Sangat mudah sekali ya Dan siapa ini untuk menemani bedu Biasanya akan ada Wah dia Sitcomnya ada di net juga Oh iya harus cantik Iya bareng sama Dwi Sasono Oh iya Bareng sama Chelsea Islan Ah mau kena kamar ini ntar nih Kita subloat inilah dia Sofia Lachuma Ini pasangan saya Iya Cakep sehingga ada suaminya Eh justru saya kesini sebenarnya Bukan mau jadi bintang ketamu Saya kesini mau cari suami saya Kenapa bu Ngakunya katanya mau kerja Sampai sini ketawa-ketawa Saya kerja disini Kerja ketawa-ketawa saya enggak terima Bisa pelan-pelan enggak suaranya Cewek loh ini suaranya Wah cenggol Baru berapa menit saya lima tahun Boleh pasangan saya boleh ganti gak Pak Gak boleh ini udah takdir Jadi bagi anda tim yang memenangkan kuiz ini Akan membawa pulang hadiah apa silahkan Bong Alek Bong Alek Yes Teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda Bila berhasil sebuah proyektor Yang dipersembahkan oleh cat anti kering Cangker Jangan dipegang Karena masih basah Silahkan bawa pulang Ini dihantungan kita Ini dihantungan kita Ini dihantungan kita Ini dihantungan kita Banyak-banyak Bimbang Ini kata bantu bimbang kita berikan Dimanakah bimbang berada Tiga Tiga menjana Kau belum tentu Kita pilih Kita mulai di tim B Yang nyambung dua ya kakek Boleh Dua menurun pak Dua menurun kita lihat ada Sembilan kotak Huruf A di kotak keempat Pernah mendengar dan saya yakin Anda pernah belajar ada seorang raja bernama Hayam Wuruk ya Pertanyaannya untuk tim B perhatikan baik-baik Hayam Wuruk memerintah kerajaan Nah sehingga bisa pakai satu tim kerajaannya itu itu mundur maksudnya Hai pasti pengen jawabnya Majapahit saja mau dicoba Majapahit Majapahit kita pilih jawabnya sendiri yakin Pak Majapahit itulah keyakinan Ayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit apakah ini yang dimaksud kurang tepat ingat-ingat pelajaran sejarah dulu di sejak SD sudah diajarkan lama banget kerajaan lama bener raja ayam Wuruk pemerintahan kerajaan lama bener ayam Wuruk pemerintah kerajaan lama bener kita akan buka langsung dan ternyata jawabannya adalah jawaban yang tepat ayam Wuruk pemerintah kerajaan zaman dulu percaya percaya Pak Majapahit kan kenapa jadi zaman dulu kerajaan zaman kapan zaman sekarang zaman dulu baru baru Pak Pak ini baru 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 sekarang saya sudah mau letal fungsi ini oke ini kan mungkin memang niatnya untuk mengecoh tapi pasti yang berikutnya nggak mungkin oke kita kita akan coba lihat kita akan coba lihat kita akan coba sangat aktif 5 6 6 6 6 4 menurut 7 kotak 4 menurut 7 kotak yang pertama adalah D yang ada G ini pengetahuan tentang fauna nggak ada kaitannya tentang satwa saya sudah boleh tau permainan ini minatang 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 limatang generak ada yang kecil ada yang sedang kera yang tubuhnya sangat besar saya tahu ini kera yang tubuhnya yo bisa goryla bisa goryla bisa go jakarta Timur kera yang sangat besar itu wendut 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 apakah itu yang tubuhnya sangat besar ku saya ngerti jawabannya tim B silahkan mengada-ada 3ih gemuknya pakai loli gemuk loh gitu kera yang tubuhnya sangat besar yang tubuhnya sangat besar tim B silahkan kita kunci jawabannya Aduh, bener gak diet tuh. Karena yang tubuhnya sangat besar, gak diet. Gak diet. Beno, 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 beno. Oh, saya tadi jawab, guendut. Kalau bapak jawab gak diet, akibat gak diet, hasilnya apa saya tanya. Gendut. See what I say. Guendut. Tapi bapak pernah lihat gak? Kerah mengikuti program diet. Bapak pernah lihat itu kerah ngobrol sama Deniko Buser main OCD. Benar juga sih. Gak diet. Kerah diet. Terus dia gak makan pisang, makan biskuit luang itu. Gak diet, hasilnya gendut. Gendut dan gak diet itu sama dengan sebuah proses yang sama. You know? Tolong jelasin, Dom. Baik, kita beri tepuk tangan untuk pidato sambutan. Bapak, ngapain sih, Pak? Tolong waktunya ya. Please, Pak. Respect untuk komplain. Bapak ini kan, disini kan. Yang ini bagus, Pak. Bapak ngapain sih, Pak? Halo, Pak. Gue mau protes, tapi menang gimana ya? Aduh. Bapak yang sombong ya. Kami, dandesuita, saya dandesuita menjawab guendut. Iya. Eh, tapi, Bu. Bapak, jauh kami. Oh, yang ini bisa dibuat? Ada yang dikasih warna kuning. Oh, yang ini enggak ya? Yang ini kayak bisa tembus gitu, Pak. Keren deh, Pak. Ini lebih padet. Ini kayak lagi selamatan ya. Oke, baik itulah dia tadi selamat untuk timbe berhasil mengumpul kompani seratus. Satu mendatar, kita lihat ada sembilan kotak, huruf A di kotak ke tujuh. Yang membela tersangka di pengadilan, somong. Tiga, dua, satu, silahkan timbe. Yang membela terdakwa atau tersangka di pengadilan. Pasti. Yaudah lah, pengacara. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Saya jawab pengacara deh. Pengacara. Pengacara. Iya. Jurus. Jawabannya ini. Yang membela tersangka di pengadilan, pengacara. Setelah yang satu ini. Pengacara dong. Pasti pengacara. Ini saya kasih tau. Pengacara. 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 Terima kasih telah menonton!